Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan Melakukan tes dan packing Xiaomi Pad 5 Dual Boat Pesanan Dari Bandung, Jawa Barat Untuk unitnya Kondisinya seperti ini Masih tergolong Lulus Tekas pakai Ini ada segel Dari pembelian saya Ini serialnya Kita cocokkan Sama ya Warna Cosmic Grey Oke kita Tes untuk Volumenya Berfungsi dengan baik Kameranya Kamera depan belakangnya Oke Untuk flashnya Suka oke ya Toto screen Oke Untuk wifi oke Bluetooth oke Speaker Formal Untuk LCD bersih Miui 14.0.0.8 Tidak ada akun Yang saya kaitkan Karena Memang ini pesanan Tombol-tombol tadi Sudah oke ya Tombol On off juga Kita charge Untuk chargingnya Ini Chargingnya Oke Chargingnya Normal Oke langsung kita tes Untuk ke mode windows nya Kita tap switch to windows plus Saya coba sekalian pasangkan keyboard untuk testing Kita tunggu sampai booting ke windows ya Jadi ini pesanan dari Bandung, Jawa Barat Seharga 4 juta Jadi pesanan ini menunggu Unit nya selesai di install dan selesai di unlock bootloader Kita tes untuk wifi nya oke ya Kita tes juga untuk OTG Kita hubungkan Oke berdetek ya ini Kita tes juga mouse nya Sudah terhubung ini kemarin Oke kita buka di About Ini beberapa aplikasi bawaan sudah saya hapus ya Karena memberatkan sistem windows 11 Salah satunya one drive nya saya hapus Ini windows 11 pro, 23h2 dan sudah saya update ke update windows yang paling terbaru kemarin Kita coba tes untuk speaker nya Kita tes juga untuk di hubungan ke keyboard Bisa ya ini keyboard nya Bisa ya ini keyboard nya Oke lancar ya Tombol volume juga Oke Speaker kencang Kita coba buka microsoft word Ini sudah aktif ya microsoft word nya Tinggal pakai Oke lancar Untuk keyboard Tidak nge-lag Untuk program berat mungkin nge-lag ya Karena spesifikasi nya juga terbatas Menggunakan RAM 6GB Internal 256 Yang dibagi Dengan android Untuk windows nya Ini saya partisi Sebesar 160GB Sisanya untuk android ya Saya coba buka AutoCAD 2020 Kalau Versi ini agak berat Bisa menggunakan versi yang dibawahnya Yang lebih lawas Ini Akun microsoft nya gak ada ya Karena gak saya login Karena memang ini pesanan Tidak ada update lagi Sudah terupdate Windows nya Jadi aman untuk update windows nya Tidak masalah Kita tunggu loading AutoCAD 2020 nya Saya sendiri Tidak pernah pakai software ini Saya tidak tahu cara menggunakannya Ini hanya sekitar tes Iseng saja ya Karena pemesannya Kayaknya menggunakan aplikasi ini Jadi saya sekalian cobakan Untuk internal nya Untuk internal nya Kita coba cek Sisa sekitar 104GB Setelah saya install beberapa aplikasi Seperti office AutoCAD Dan juga Aplikasi software dasar lainnya Seperti 7zip Plugin dan lain-lain Untuk Flashd nya ini terbaca Ini terbaca Ini terbaca Ini terbaca Ini sudah masuk ke AutoCAD nya Kita coba sembarang saya juga gak bisa cara menggunakannya seperti apa ini hanya sekitar membuka dan menjalankan apa bisa atau tidak jadi mohon maaf ya saya tidak bisa tes lebih lanjut saya langsung keluar saja ini juga saya sudah aktif ya ini versi bajakan ya kalau punya versi aslinya silahkan ini dihapus saja gak masalah ini hanya sekitar tes ya untuk sleep modenya saya coba sih aman ya gak ada bug sleep mode kita coba tes aman ya oke untuk pengetesannya saya kira cukup saya coba keluarkan flash disknya kita langsung beralih ke mode android lagi klik dua kali kemudian yes tunggu sampai booting ke android selama proses booting ini biarkan saja jangan diapa-apakan agar tidak terjadi crash system sehingga mengakibatkan tabnya rusak atau bermasalah layar hitam ini layar hitam ini biarkan saja ya oke sudah masuk android aman ya tidak ada masalah ya untuk dual boardnya kita lanjut ke proses packing kita matikan tabnya kita matikan tabnya ini sudah tes sudah kita tes normal ya untuk kelengkapannya ini charging charger nya kemudian kabel datanya ini kita tata kita masukkan biar rapi untuk akhir-akhir ini harga Xiaomi Pad 5 sedang naik lagi saya tidak tahu kenapa mungkin banyak yang cari atau mungkin stock nya juga semakin sedikit karena ini juga tabletnya sudah termasuk berumur ya tidak muat oke kita tata saya tambahin bubble warp diatasnya biar lebih safe diatasnya biar lebih safe kita bungkus dengan bubble warp selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan ke kardus biar lebih aman selamat menikmati 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 selamat menikmati